Intro Terima kasih ada masih bersama kami di Indonesia berbicara episode film kita mau kemana Nah Tadi seperti janji kami berdua ya kan Masih banyak narasumber-narasumber lain yang akan membuat ceritanya makin panas Makin greget malam ini ya Sudah bersama kami Bapak Ian Wijaya selalu pengamat film Selamat datang Pak Terima kasih Pak berdatang sini Iya selain Pak Ian kita juga sudah kedatangan ini adalah wakil ketua umum badan perfilman Indonesia yaitu Ibu Dewi Umayyah Selamat malam Pak Ian tadi nih sebelumnya kita sudah Ini kayaknya Gireo nih ya Kenapa nih Ibu Dewi Umayyah Gata Karena mirip Nah nih Pak Ian Tadi kan Bu Kristi dan juga Bang Joko Bang Joko ini sudah menyebutkan kesuksesan film Indonesia Nah kalau sebagai pengamat film sendiri Seperti apa sih kesuksesan film Indonesia saat ini Dari segi kualitas sinematografinya Terus kualitas ceritanya seperti apa Pak? Tahun 2019 adalah puncak film Indonesia Dalam kualita dan kuantita Tahun ini Jadi dua-duanya kualitas dan kuantitas Nah sebab Kalau kita melihat film Indonesia Kalau dimulai dari tahun 1927 Ya itu adalah film lutung kesarung Sekarang ini Tahun 2019 adalah puncaknya Karena mencapai Yang tayang di Bioshop itu Lebih daripada 130 judul Dari 130 judul Lebih dari 15 judul Akan mencapai angka Book Office di atas jutaan penonton Ya Jadi kalau tahun lalu Tahun 2018 Tadi disebut Mas Joko Jumlah penonton film Indonesia 51 juta Tahun ini saya yakin Akan lebih dari 60 juta Wow Film untuk film Indonesia ya Untuk film Indonesia Amin Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya Tapi kalau misalnya tadi kan Diprediksi akan ada 60 juta penonton Yang menyaksikan di Bioshop Untuk film-film Indonesia ini Tapi kira-kira Apa sih yang Masih membuat penonton ini ragu gitu Aduh kayaknya dengan uang segini Saya mau spend uangnya Untuk film Indonesia Atau film Hollywood Ini kayaknya lebih prefer film Hollywood deh gitu Kira-kira apa sih yang Sebenarnya Saya membuat seperti ini HTM film di Indonesia Tiket adalah paling beras dunia Hanya 30 ribu 35 ribu ya Dan Bioshopnya terbagus di dunia Bioskopnya terbagus Saya bilang Bioshop di Indonesia jauh lebih bagus Seperti di Hong Kong Atau di Singapura Atau di bahkan di Amerika sendiri Saya lihat Di Los Angeles Dan tiket yang harganya disana itu Kalau dirupiakan Di atas 100 ribu Tapi disini hanya 35 ribu itu Sangat terjangkau Baik oleh kalangan mahasiswa Kalangan minggu Jadi Tontonlah film Indonesia Minimal seminggu satu Itu sangat-sangat Terjangkau oleh kalangan masyarakat Dan Jangan ragu dengan film Indonesia Pada masa kini ya Film Indonesia sekarang Dibuat dengan Jauh lebih baik Daripada Masa sebelum tahun 2000 Dalam segi teknis Apalagi hari Senin ada Nomad ya Senin sampai Kamis Nomad? Ya Nomad Senin sampai Kamis Bukan hanya Senin Baru Jumat Sabtu Minggu Tiket agak naik 5 ribu rupiah Tapi kalau menurut Pak Iani Apa sih yang biasanya Membuat orang-orang Kemudian galau gitu Nggak mau Untuk males gitu Ibarat untuk nonton film Indonesia Mungkin itu karena mereka dulu Pernah menonton film-film Indonesia Yang dibuat dengan kurang baik Tetapi percayalah Pada zaman sekarang Film Indonesia Yang dibuat oleh Sudara-sudara muda kita Mas Joko Anwar Apalagi ada yang Seperti Molly Surya Itu mendunia Buatan Molly Surya Malina Si pembunuh dalam 4 babak Itu menembus Ke seluruh dunia Dan diakui Bagus sekali Apa jangan-jangan nih deh Kadang-kadang tuh Kita kalau nonton film Indonesia Aduh nanti aja deh Nggak apa-apa Bentar lagi juga udah muncul di TV Tapi apa ya Penonton kita alergi Men film Indonesia Saya kira enggak Enggak Saya enggak percaya Ada yang alergi Terhadap film Indonesia Bagaimana nih? Sama ulat bulu Alerginya Nah tapi kita harus Menentukan dari aspek Sosiopolitik Sejak dulu memang Aspek sosiopolitik Membuat film Indonesia Terhambat Dan itu kita harus Lihat itu juga dong Kita sadari itu juga Tapi kan pelan-pelan Pelan-pelan Kesininya Arahnya lebih membaik kok Secara Secara organik Pertumbuhan market share Sudah mencapai 60% Hampir 60% Sudah 58% Itu sudah diamanahkan oleh undang-undang 60% Tanpa paksaan Tanpa paksaan Itu sudah sedangkan sendirinya Dan itu buat saya gini Kita enggak perlu lagi Maksa orang Oh ya Dibatasi film ini Indonesia harus semua Enggak perlu lah Lebih Kita ada marwahnya Ada kebanggaan kita Martabat kita Film Indonesia sudah mencapai martabatnya Tanpa diproteksi Tanpa proteksi apapun Dan itu menjadi kebanggaan Filmmaker seperti Joko Anwar Dan teman-teman itu Merasa bangga menjadi Saya kompit kok Saya bersaing dengan Filmmaker luar Tanpa harus Dibandingkan film horornya Hollywood Film Joko Anwar lebih Lebih laku Aku pencinta film horornya Lebih diminati Joko Anwar Karena film horornya itu mendidik Kan enggak ada kan Belum horornya mendidikan Tapi bahwa Joko Anwar mendidik Mendidik itu buat saya Itu persoalan budaya Mendidik Jadi bukan mendidik Bikin mendidik Nah tapi sebagai Instradara sendiri nih Mas Joko Anwar Bisa dijelaskan Ini kan tadi katanya Bu Christine nih Sebagai penonton ya Berarti kan Sebenarnya tuh Horor Indonesia Mendidik kok Kayak gitu kan Sebenarnya Semuanya sih Sebenarnya Film kan dibuat Untuk memberikan Pengalaman sinematis Ketika menonton Pengalaman sinematis ini Nanti buat Setiap penonton Berbeda-beda Ada yang dia merasa Oh dapat pencerahan Ada yang aku merasa Terdidik in certain way Ada yang merasa Terhibur gitu Tapi tugas kita Sebagai pembuat film Adalah membuat film Dengan baik Film itu ada dua Ada teknis Teknisnya harus bagus Estetika Look Feelnya harus juga Enak untuk dilihat Lebih kepada value Apa nih Yang kira-kira Bakal didapat Ketika keluar dari bioskop Nah Pak Yan Tadi kan kita sudah Membicarakan Soal horror Horror di Indonesia Ini lumayan Banyak menonton ya Tapi apakah itu Menjadi genre Karakter Indonesia kah? Bukan Film horror Indonesia Film horror itu Adalah universal Di semua negara Ada Di Jepang kita lihat Sadako Di Bangkok Ada film Di I Di Amerika Conjuring Dan Insidious Jadi di seluruh dunia Film horror memang disukai Tetapi kenapa Film horror di Indonesia Banyak sekali ya Karena film horror itu Bisa dibuat dengan Biaya yang minimalis Tapi Berbeda dengan halnya Film horror yang dibuat Dengan biaya yang bagus Itu pun penontonnya Pasti akan bagus Banyak produser kita Yang masih bersifat Pedagang Pedagang impian Yang membuat film Dengan biaya yang minimalis Standar film pembuatan di Indonesia Adalah Dua setengah sampai tiga miliar Tetapi Film-film yang baik Dibuat dengan biaya Di atas sepuluh Dan itu pun penontonnya Bisa akan jutaan Sementara film-film yang Biayanya standar Dengan pemain minimalis Itu penontonnya Saya bisa bilang Bisa hanya Di bawah Suatu sulit Itu namanya Film astrada Astral terang Gambar ada Film-film yang astrada Itulah Yang kemudian membuat Ya udah Orang jadi males nih Untuk nonton film Indonesia Hanya karena Oknum yang astrada tadi Jadinya melukai Seluruh wajah Perfilman Indonesia Jadi hubungan Antara pembuat film Atau industri film Sebuah negara Dan penontonnya itu Berasakan trust Kepercayaan Bahwa ketika mereka Ber tiket Nonton film di bioskop Mereka akan mendapatkan Apa yang mereka cari Kalau film horror Yang merasa Ditakuti Secara berkualitas Tentunya Kalau bikin film komedi Mereka bisa menikmati komedi Dan ketahuan dan sebagainya Cinematic experience Jadi kalau misalnya Sebuah film dibuat dengan asal Seperti kata Pak Yang tadi ketika orang nonton Kok begini Gue bayar tiketnya sama Dengan film-film yang bagus Malah saya nonton lagi Trosnya hilang Jadi itu Trosnya hilang Jadi itu harus dijaga Supaya bisa Sustainable Sustainability ini Yang seharusnya Dipegang teguh Oleh semua pemangku Kepentingan Perfilman Indonesia Nah tapi kalau Membicarakan soal genre Kalau misalnya ada Tanggapannya bahwa Jepang itu terkenal dengan Horornya Korea dengan dramanya Thailand dengan horornya India dengan drama Dan nyanyi-nyanyinya Nah kalau Indonesia sendiri Pak Yan Itu kita di Indonesia Punya karakter apa sih Karakter film Indonesia Saya bisa katakan Pada hari ini ya Karakter Indonesia adalah Pencaksilat Pencaksilat Ya contoh Teman-teman Pasti semua sudah menonton John Wick 2 Di situ kita menyaksikan Bagaimana Kang Yaya Nuhian Dan Kang Cecep Kang Cecep Ya Cecep Berantem dengan Kinurip Dan sebetulnya Mereka itu menang ya Dan mereka berbicara Dengan dialog bahasa Indonesia Itu penonton Satu biosop Bisa tepuk tangan Kebanggaan Bahwa bintang-bintang Indonesia Bisa diboyong Ke Hollywood Dan Bekelahi Bukan cuma mereka ya Ada lagi Juta Slim Ada lagi Iko Uwais Yang main film Di Amerika Itu adalah kebanggaan Jadi Ciri khas film Indonesia Kalau kita bilang Ciri khas film Amerika Adalah Koboi Ciri khas film Jepang Adalah Samurai Ciri khas film India Adalah Joget Dangdut Ciri khas film Indonesia Adalah Pencaksilat Dan itu sudah dimulai Oleh Pak Jaduk Jaya Kusumo Dengan film Harimau Campa Tahun 50 Sekian ya Itulah film-film Dan salah satu Yang membawa Membangkitkan kembali Film Indonesia Itu adalah Christian Hakim Dengan Sayang sekali Sudah darahnya adalah Dari Inggris Gareth Evans Film Berantau Saya mesti ingat Dialognya Christian Hakim Pada awal film itu Prolognya ya Adat Pemuda Minang Adalah pergi berantau Lalu Iko Uwais Turun gunung Di antara sawah-sawah Dia berjalan menuju Jakarta Itulah film Indonesia Tapi kalau saya kira Itu salah satu Karena apa Keberuntungan kita Kekayaan kita Adalah keberagaman kita Jadi sebetulnya Tidak hanya penca silat Kebetulan memang Penca silat yang Memang Mendahului Sudah diterima Oleh masyarakat Dunia Dan itu pun Apa namanya Boleh dikatakan Walaupun sutradaranya Gareth Evans Tapi saya mengatakan Itu produksi Indonesia Karena 90% Semua yang bikin Lighting man Orang Indonesia 98% Cuma DOP sama Direkturnya Jadi Tapi drama Kita juga punya Kuat juga disitu Jadi sebetulnya Kalau kita bisa Terus Mengembangkan itu Bukannya tidak mungkin Kita juga nanti bisa Kalau tidak bisa beli Paling tidak Menyamai Apa yang sekarang Juga di India Bagaimana Sampai Misa filmnya Siapa namanya Tom Cruise Itu Tergeser Oleh Sarukan Begitu juga Katakanlah Horror Indonesia Gudangnya Horror Banyak sekali Latar belakang Budaya Indonesia Yang sangat Kuat Mistisnya Banyak sekali Hantu 43 Tuh Kalau orang luar Paling Vampire Wew Palas Sik Bolong Kuntilan Genduru Kutu Ya Banyak banget Belum lagi Itu politikus yang jahat Juga Hantu Itu termasuk Bu Dewi Tapi sekarang ini Banyak banget Untuk mengakses Mengakses film itu Banyak banget Tidak harus ke bioskop Sekarang lewat online Bisa dengan Harga subscribe Dalam setahun itu Lebih murah Begitu ya Nah itu bagaimana Menyikapi platform-platform Digital seperti itu Jadi ancaman kah Mungkin Saya tidak suka dengan Kata ancaman Itu sebagai tantangan Dan peluang 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 Bahwa Dulu Zaman dulu Kita Menggantikan Cetak Kemudian muncul Kemudian menggantikan cetak Tapi cetak tidak mati Jadi ada layar ini Konvensional seperti bioskop Buat saya Orang akan tetap ke bioskop Tapi bahwa ada platform baru Yang memang harus disikapi Itu Perubahan-perubahan Teknologi itu Itu satu Keniscayaan lah Bahwa kita selalu ada Keniscayaan yang Perubahan Selalu berubah Dan kita harus mengikuti Adjusting lagi lah Film maker juga Para penontonnya juga Dan sekarang Ada yang namanya Screen culture Semua OTT Gitu ya Itu bagian dari Kita harus sikapi Sebagai satu hal yang Apa ya Yang harus kita sikapi Yang ada Gak ada Gak ada Gak ada gitu Bahwa dulu Video menggantikan Dianggap menggantikan Bioskop Ternyata gak juga Tetap orang mencari Bioskop-bioskop konvensional Yaitu ya Cinema experience itu Bahwa film makernya juga Ditantang untuk membuat Ada rekreasi Ya Bahwa membuat Tontonan orang Sudah bayar Ya jangan sampai Orang kecewa Untuk masuk ke bioskop Membayar Punya effort lah ya Apalagi sekarang Ada 4D Ada efek-efeknya juga ya Itu yang tidak bisa kita rasakan Kalau kita nonton di rumah Pak Isha Kalau nonton sambil mandi Oh iya bener banget Jadi yang pasti Masih banyak obrolan hangat Yang akan kita berbicara Di sini Nanti masih sama naro-sumber Naro-sumber kece Kita yang ada di sini Tapi Ada satu hal Yang penting banget Yang akan kita kupas nanti Apa tuh Apa Nanti aja Tungguin dulu Habis jeda Karena kita akan kembali lagi ya Tetaplah di Indonesia Berbicara Terima kasih